Pasien COVID-19 yang dirawat Tewisma Atlet Kemayoran terus berkurang. Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate Tewisma Atlet Kemayoran kini berada di angka 44,57%. Koordinator Humas RSDC19, Kolonel Dr. Mintoro Sumego mengatakan, ada 480 pasien COVID-19 yang masuk dan 540 pasien yang keluar. 539 orang dinyatakan sembuh dan satu diantaranya dirujuk ke rumah sakit. Jumlah pasien di RS Tewisma Atlet Kemayoran ini menurun jika dibanding pada Senin 14 Februari yang berjumlah 3.759 orang. Secara total, keseluruhan hunian di Tewisma Atlet Kemayoran dan Pademangan berjumlah 5.166 pasien dengan bor 41,35%. Ia mengatakan, sisa tempat tidur di Wisma Atlet Kemayoran ada sebanyak 4.600, sedangkan di Wisma Atlet Pademangan sebanyak 2.727.